Kemudian sekarang kita masuk di step 2 ya, karena tadi sudah didapatkan hasil dari assessment-nya. Nah, selanjutnya kita harus menetapkan tujuan perubahan, karena dari semua masalah kita harus memilih determinan mana yang kita jadikan prioritas. Nah, di sini adalah dari hasil assessment tadi kita masukkan ke dalam teori, teori yang saya gunakan di sini adalah how to lead model. Ada beberapa komponen ya, how to lead model, model versus susceptibility, safety, benefit, barriers, kemudian use to action, self-effectiveness, sampai pada mereka melakukan tindakan gitu, atau perubahan perilaku. Nah, dari hasil assessment tadi, sebetulnya bisa dilihat ya bahwa anak-anak ini rentan, miliki kerentan yang tertinggi, yang tinggi terhadap kejadian menutrisi, yaitu overweight dan obesity. Kemudian juga bagaimana kelihatan mereka terhadap apakah benefit yang akan mereka dapatkan ketika mengonsumsi jajanan dan makanan yang sehat. Kemudian apa saja hambatan-hambatan sekolah dalam menyediakan kantin yang sehat. Nah, dari situ kemudian juga mengarah pada persepsi terhadap ancaman, bahwa sebetulnya anak-anak ini dari segala komponen tadi, hasil assessment tadi, bisa loh sampai terancam terjadinya malnutrisi. Berarti status kisi anak-anak juga masih dominan ke status kisi lebih, hanya sedikit tadi yang miliki status kisi normal. Dan ini juga tampak dari fisiknya ya, jadi ketika saya datang memang tidak dipengkiri, banyak melihat secara fisik mereka juga gini-gini. Kemudian ada cues to action yang bisa mendorong mereka sebetulnya untuk memiliki perceived threat yang lebih, yaitu dari assessment tadi, bahwa ini loh status kisi anak-anak ternyata sudah banyak yang lebih. Dan itu bisa dipengaruhi juga dari kebiasaan jajan mereka yang ternyata tidak bergisi. Kemudian juga pada akhirnya nanti, mungkin belum terjadi secara langsung ya, berpengaruh pada performa belajar anak-anak di sekolah. Mungkin anak-anak yang bergisi lebih, lebih mudah untuk cepat kantuk, konsentrasi mereka lebih cepat berkurang. Nah, ini nanti pada akhirnya ketika sudah merasa perancang terhadap masalah bisik itu tadi, bisa mendorong mereka untuk menyediakan makanan sehat yang ada di kantung sekolah. Yang didorong juga tentunya dari self-reportation dari masing-masing orang, dari agent of change-nya. Dari sumber daya yang dimiliki sekolah, kemudian dari kerjasama dan komitmen antar agent of change, yang tadi adalah environment yang ada di sekitar anak-anak. Dari kepala sekolah, guru, kemudian pengolah kantin, komite, bahkan sampai tim daerah juga yang mengatur sirkulasi keuangan sekolah. Kemudian ketika sudah disediakan makanan sehat yang ada di kantin, tinggal bagaimana sekolah mengelola supaya anak-anak ini preferensi jajannya mereka ke makanan sehat tadi. Dengan cara mungkin edukasi, dengan cara display makanan sehat yang lebih daripada makanan di nape. Dan yang akhirnya berpengaruh pada kebiasaan jajan dan makan anak-anak. Untuk jangka panjangnya tentu akan mempengaruhi status visi anak-anak. Ini adalah dasar teori yang saya pakai, yaitu how to live model untuk yang kegiatan saya lalu. Selanjutnya tujuan perubahannya, dari hasil assessment tadi bisa diketahui bahwa ternyata pengetahuannya kurang. Baik dari environment mereka, dari pengolah kantin, dari kepala sekolah, guru, yang itu berperan penting terhadap penyediaan makanan di kantin. Dan juga dari anak-anak sendiri ternyata masih kurang. Oleh karena itu, salah satu determin yang saya ingin ambil adalah meningkatkan pengetahu mereka. Selanjutnya adalah awareness. Karena setelah pengetahuan mereka meningkat tentunya nantinya akan timbul awareness supaya ini bisa lebih sustain gitu. Jadi selain anak-anak sudah tahu, mereka juga aware bahwa apa yang mereka konsumsi mempengaruhi status visi mereka. Meskipun tidak secara langsung. Kemudian dari pengolah sekolah juga nantinya akan aware ketika apa yang mereka jual di sekolah, apa yang mereka display, itu berpengaruh terhadap pemilihan jajanan anak-anak yang ada di sekolah. Tampak sederhana ya, tapi sebetulnya itu menjadi masalah, salah satu masalah, akar masalah yang menjadi pemilihan makanan anak-anak ketika jajanan di kantin. Oleh karena itu selanjutnya adalah bagaimana mengubah lingkungan. Tiga determin kunci nilai yang akan menjadi tujuan perubahan sehat. Bagaimana pengetahuan bisa meningkat, awareness-nya bisa timbul, hingga sampai pada perubahan lingkungan yang ada di sekolah, yaitu inisiasi peninggungan kantin sehat. Nah siapa yang akan berperan? Karena anak-anak SD ini masih kecil ya, kalau mereka harus berperan secara langsung, mereka adalah target dari dampak akhir. Ketika kantin sehat ini sudah ditentu. Oleh karena itu, saya mengambil environment yang berperan penting dalam pembenggaraan kantin nanti. Yang utama adalah kepala sekolah tentunya yang pemangku kebijakan utama, yang didukung oleh pendahara, komite, dan pengolah kantin. Nah ini adalah ingin of change yang saya tetapkan. Tentunya saya pertimbangkan dari hasil asesnya sebelumnya. Kenapa saya juga, oh ya maaf disini juga ada orang tua ya seharusnya. Karena orang tua juga memiliki harapan besar terhadap penyediaan makanan sehat yang ada di kantin. Sedangkan kepala sekolah ini yang memegang peranan kunci bagaimana regulasi kantin yang ada di sekolah. Kemudian untuk pendahara dan komite tentu juga mendukung bagaimana sinergisitas antara kepala sekolah, pendahara, dan komite untuk membuat regulasi tadi ya tentunya diselesaikan dengan sorsis mereka. Dengan keuangan, dengan tenaga yang mereka miliki. Yang nantinya terakhir mengasal pada pengolah kantin sebagai eksekutornya. Sebagai mereka yang ini diakan langsung makanan yang ada di kantin yang mengatur display-nya. Nah tujuannya tidak lain adalah sama pada inisiasi pembentukan kantin sehat. Yang nantinya jangka panjangnya tentu optimalisasi gizi anak sekolah. Bagaimana mereka memilih makanan-makanan yang sehat. Setelah menerapkan tujuan perubahan, oh ya disini mungkin kalau teman-teman masih ingat ya dari materi yang kemarin saya mainnya di ranah organisational karena saya sudah masuk di sekolah, ke pemangku kebijakan, juga ke interpersonal karena saya mengkaitkan antara agent of change tadi. Mulai dari kepala sekolah, pengolah kantin, pendahara, komite, dan juga orang tua. Sedangkan individual di sini yang dimaksud adalah anak-anak. Ketika mereka sebagai sasaran akhir yang mengonsumsi makanan yang ada di kantin. Level ini yang saya gunakan. Nah disini teman-teman juga bisa melihat ya bahwa prinsip partisipatif tentu tetap harus dipegang dan multiple stakeholder juga harus dipegang. Meskipun sasaran akhirnya nanti adalah anak-anak, tapi level-level yang lain yang saya jadikan ajalan utama untuk adanya perubahan pada anak-anak manggilnya. Lalu kita masuk ke wanda.